Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone How are you today? Mildah harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya Nah anak-anak sebelum kita memulai pelajaran pagi ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zuliyatihi wa ahli baidil kiram Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila hadrati Syekh Hashim Ashari Wa ila mu'asasati tarbiyah Islami Yaqbun Sari Wa ila asati dina wa talami dina wa walidina lahumul fatiha A'udhu billahi minasyaitonir wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin An-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyidina sirata al-mustakim Sirata al-ladhina an-anba'alayhim Wairil maghdubi alayhim Wairil maghdubi alayhim Walad-tallin Rabbi khbirli wal walidayya walil mu'minina amin Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Wazukni fahma Waj'ali min ibadika sholihin Allahumma sholihi sholatan kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Alhamdulillahirrahim Talhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu Wa tukadu bihil hawa'iju Wa tunalu hihi robo'ibu Wa husnul hawatini wa yustaz kolgomamu Biwasihil qarini wa ala alihi Wasabihi fi kulli lamhatin wa nafasi Wa nafasin bi'adahi Kulli ma'lumillah Alhamdulillahi robbil alamin Amin Anak-anak Sebelum Kita memulai belajar Jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya Kemudian materinya Dicatat di buku kalian Anak-anak Disini Bu Milda mempunyai Sebuah gambar Ya Gambar apa ini? Ya ini adalah gambar tentang Hewan-hewan Jadi dari gambar ini Anak-anak bisa menebak ya Kita akan belajar tentang apa? Ya kita akan mempelajari Tentang animals Atau hewan Hari ini kita akan belajar tentang Vocabularies of animals How to use a or an There is There are Yang pertama Kita akan mempelajari tentang Vocabularies of animals Animals Disimak baik-baik ya anak-anak Supaya anak-anak tahu Cara pengucapannya Serta tahu artinya English Vocabularies Spider Laba-laba N Semut Frog Kata B Lebah Elephant Gajah Rabbit Klinci Snake Ular Turtle Kura-kura Bear Beruang Cow Sapi Butterfly Kubu-kubu Chicken Ayam Bird Burung Mouse Tikus Cat Kucing Dog Anjing Fish Ikan Horse Kuda Pig Babi Fly Lalat Bat Gelelawat Crab Kepiting Shark Hew Monkey Monkey Monyet Giraffe Jerapah Camel Unta Tiger Macan Atau Harimau Lion Singa Nah ini adalah beberapa vocabulary tentang animals Selanjutnya kita akan mempelajari how to use a or an What is a or an in English? Apa sih a atau an itu di dalam bahasa Inggris? Kata a, an, dan de dalam kalimat bahasa Inggris disebut sebagai artikel yang termasuk dalam bagian dari adjective atau kata sifat. Artikel ini digunakan sebelum penggunaan nouns atau kata benda. Fungsi dari artikel pada kalimat bahasa Inggris adalah untuk menjelaskan sifat kata benda yang dituliskan pada kalimat itu. Jadi e atau an itu digunakan untuk menunjuk suatu benda atau objek yang jumlahnya hanya satu. Coba perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang pertama My mother is a teacher Ibuku adalah seorang guru Nah e di sini artinya seorang Ya karena kata setelah e adalah teacher, guru ya Maka e memiliki arti seorang Contoh yang kedua I have a red car Aku mempunyai sebuah mobil merah E di sini artinya sebuah Sebuah Jadi aku mempunyai sebuah mobil merah Contoh yang terakhir I buy a white rose in the forest Aku mempunyai sekuntum mawar putih Aku membeli sekuntum mawar putih di toko bunga E di sini artinya sekuntum Bisa dipahami ya Nah sekarang kita akan mempelajari how to use e Jika objek atau huruf yang ditulis berbunyi konsonan Maka menggunakan huruf e Ya anak-anak sudah mempelajari ya Huruf konsonan itu apa saja Ya di sini ada contohnya E monkey E butterfly E chicken Jadi setelah e Huruf objek atau huruf bendanya Yaitu huruf konsonan Maka memakai e Selanjutnya How to use n Jika objek atau huruf yang ditulis berbunyi huruf vokal Atau vowel Maka harus menggunakan n Example An elephant An elephant N Ya Huruf vokal A i u e o Ya Jadi harus menggunakan n Penggunaan e Atau n Tidak hanya digunakan untuk objek hewan-hewan Akan tetapi digunakan untuk semua objek Nah Karena materi anak-anak sekarang tentang hewan-hewan Jadi Miss Milda memberi contoh tadi tentang hewan-hewan ya Padahal e atau n itu digunakan tidak hanya untuk objek hewan-hewan Berikut adalah contoh objek lainnya yang bisa menggunakan a atau n Example A blackboard An eraser A door An umbrella A watermelon An apple Bisa dipahami ya Selanjutnya kita akan mempelajari There is And there are There is artinya ada Penggunaan there is selalu diikuti dengan objek atau benda tunggal single atau jumlahnya hanya satu Jadi kita menggunakan there is itu ketika objeknya hanya satu Contoh There is a cat in my house Ada seekor kucing di rumahku Kemudian There is an unicorn in this drawing book Drawing book Drawing book Maaf ya There is an unicorn in this drawing book Artinya ada seekor kuda bertanduk di buku gambar ini Jadi There is itu digunakan ketika objeknya hanya satu Selanjutnya There is There are Kita harus menggunakan there are, example, there are two lions in the zoo, ada dua singa di kebun binatang. Contoh yang kedua, there are five birds in my house, ada lima burung di rumahku. Sekian materi kita hari ini, semoga ilmu yang dipelajari anak-anak bermanfaat. Jangan lupa materi yang sudah anak-anak catat tadi dibawa di sekolah ya, untuk belajar bersama-sama. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.